Intro Oke guys, bertemu lagi dengan saya Wipartya Nah pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi Bagaimana cara membuat jeruk-jeruk Nah tentunya kita menggunakan aplikasi Alikbosian cuy ya Nah untuk jeruk-jeruk yang kita buat kali ini yang lain viral Nah untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy Ganteng doang, nonton kagak di subscribe Jangan dah subscribe Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini cuy ya Nah sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip-skip Supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya Nah sebelum lanjut ke tutorialnya Mari kita bawa channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita buka aplikasi Alikbosiannya Let's go Oke guys, saya sudah berada di aplikasi Alikbosiannya Nah nah dibayas ini saya sudah membuat project dengan aspek ratio 9.16 cuy ya Nah untuk adanya juga saya sudah masukkan Nah langkah selanjutnya kita tandai dulu detik bit logonya cuy Nah cara mainan dari detik bitnya kalian klik aja ikon plus yang ini Nah otomatis kita akan mendapatkan garis merah seperti ini cuy ya Nah jika sudah kita tandai detik bitnya cuy Nah untuk detik bitnya kita bisa tandai aja di bagian detik-detik bit berikut ini Nah oke guys jika sudah kalian tandai detik bit lagunya Nah kurang lebih seperti ini Langkah pertama kita pergi dulu ke band belakang Lalu kita masukkan foto yang mau kita edit cuy ya Nah disini saya memakai foto ksg Nah seperti ini langsung aja kita tambahkan Nah jika nanti fotonya ada kelihatan garis hitam seperti ini cuy seperti seperti ini nah kita klik potongannya lalu kita klik titik tiga di atas lalu kita klik yang fill screen fill screen cuy ya jangan fit screen kalian klik yang fill screen cuy ya yang ini Nah jika sudah untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 08.23 Nah di B 08.24 cuy ya Nah jika sudah kita perpanjang cuy Nah langkah selanjutnya kita pergi ke band belakang lalu kita klik ekopanai ini supaya bergeser kebanyakan tanda merah pertama lalu kita bagi dua dengan cara kita klik aja kalau ingin otomatis fotonya akan terbagi dosi ya Nah langkah selanjutnya kita bagi-bagi fotonya sesuai yang tanda bit lagunya cuy Nah oke jika sudah kalian tanda detik bit lagunya nah kurang lebih seperti ini langkah selanjutnya kita kita pergi dulu ke band belakang lalu kita klik potongan yang ini kita masuk ke band efek tambahkan efek kita pergi ke band distorsi orwap lalu kita Scroll ke bawah kita pilih yang mobil atau kelas lalu kita aktifkan mirongnya cuy ya kita kembali lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform kita pilih yang ombang ambing atau hostilet lalu kita klik efek ombang ambing nah di bayang sudutnya yang ini kita menjadi 90 derajat cuy lalu di bayang frekuensi tidak usah kita setting paling kita bergeser kodiba frekuensi kita uang menjadi 1.00C nah seperti ini nah jika sudah kita klik yang di bayang magnitude kita uang menjadi 200 tambahkan keyframe yang ini cia tambahkan keyframe terdibang paling awal lalu kita pergi ke bayang airnya seperti ini tambahkan lagi frame kita uang maksudnya menjadi nol taruh di bayang paling akhir kita kembali lalu kita tambahkan efek lagi yang yang berada di bagian blur kita pilih yang murah-murah atau masih blur lalu kita klik untuk tunnya kita pakai 0,40 lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bayang orang dan cahaya kita pilih yang paparan atau lama lalu kita klik lalu kita tambahkan keyframe taruh di bagian tinggal foto seperti ini lalu kita pergi ke bayang air ke bayang awal tambahkan lagi frame lalu kita ubah isi posenya menjadi 1.00 taruh di bayang paling awal nah hasilnya akan menjadi seperti ini jika sudah kita kembali lalu kita masuk ke benefit kita klik di titik tiga di bawah kita klik saling efek kita kembali saya seperti ini cuya lalu kita cari di bayang detik 02.13 nah di bensini lalu kita klik potongannya kita masuk ke benefit kita tempel efeknya jika sudah kita kembali lalu kita cari lagi di bayang detik 02.25 nah di bensini lalu kita klik potongannya kita masuk ke benefit kita tempel efeknya nah jika sudah ditempel laka selanjutnya kalian tempel aja efeknya di bayang detik-detik bit berikut ini nah jika sudah kalian tempel sekarang kita kembali lalu kita pergi ke pembelakang lalu kita cari dulu di bayang detik 02.06 atau di bayang tanah merah pertama lalu kita klik kita masuk ke benefit kita tempel efek yang tadi cuya cuman kita klik efek kompang ambing lalu di bayang sudut yang ini kita uang menjadi minus 90 derajat cuy kebalikannya cuy ya nah seperti ini hasilnya akan menjadi seperti ini cuy jika sudah kita kembali lalu kita masuk ke benefit kita klik titik di bawah kita klik selanjutnya kita kembali lalu kalian tempel lagi efeknya di bagian detik-detik bit berikut ini cuy ya nah jika sudah kita pergi dulu ke bagian detik 03.03 nah di bayang sini kita klik potongannya kita masuk ke benefit lalu kita klik titik di bawah tempel efek lalu kita klik kompang ambing sudutnya kita uang menjadi 90 derajat cuy sudutnya kita uang menjadi 90 derajat lalu di bayang frekuensi kita uang menjadi 2.10 lalu di bayang magnitude kita klik kita keluarkan tanda yang di bayang yang paling awal lalu kita masukkan seperti ini lalu kita buat magnetnya menjadi 300 star di bayang paling awal kita masuk ke main kurva kita buat kurvanya seperti ini jika sudah kita kembali kembali lagi lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bayang gian distorsi urwap lalu kita pilih yang lingkungan gelombang C yang ini lalu kita klik potongan standar nah untuk efek lingkungan gelombang kalian taruh di bawah omang ambing C ya lalu kita klik nah di bayang tahap tambahkan keyframe taruh di bagian akhir tambahkan lagi kita ubah tahapnya menjadi 1.00 taruh di bayang paling awal kita masuk ke main kurva kita buat kurvanya seperti ini kita kembali lalu di bayang sudut kita uang menjadi minus 35 derajat kembali lalu di bagian jarak kita uang menjadi 10 di bayangin magnet itu tambahkan ke frame taruh di awal tambahkan lagi kita memakannya menjadi 0 taruh di bayang paling akhir kita masuk ke main kurva kita buat kurvanya seperti ini kita kembali lalu di bayang sudut web kita uang menjadi 30 menjadi 45 derajat nah hasilnya akan menjadi seperti ini sih nah jika sudah kita klik titik tiga di atas kita klik gandakan atau duplikat lalu kita untuk omang ambing yang ini kalian taruh di bayang sini ya kalian taruh di bayang sini lalu kita klik omongan lingkungan gelombang yang ini nah di bayang sudut kita klik lalu kita uang menjadi 35 derajat cuy seperti ini nah hasilnya akan menjadi seperti ini nah jika sudah kita kembali lalu kita masuk ke main efek tambahkan efek kita pergi ke bayang move transform kita pilih yang ayun atau sini atau swing lalu untuk ayun kalian taruh di bagian sini jika lalu kita klik efek ayun frekuensi kita uang menjadi 1.00 nol lalu di bagian sudut satu kita uang menjadi 7 derajat tambahkan efek romtar di main awal tambahkan lagi kita ubah sudut satunya menjadi nol taruh dibayang paling akhir kita pergi ke bagian dan sudut dua kita uang menjadi minus lima taruh dibat tepki frame taruh main awal tambah ke lagi frame lalu kita ubah sudut duanya menjadi nol taruh dibayang paling akhir nah alhasilnya akan menjadi seperti ini Cik kita kembali lalu kita masuk ke benefit kita klik di tiga di bawah kita klik kembali kita kembali lalu kita cari dulu di bagian detik 04.01 nah di sini kita ke potongannya lalu kita masuk ke benefit kita tempel efeknya kita kembali lalu kita cari lagi di bandetik 04.21 04.21 nah kita ke potongnya kita masuk ke benefit kita tempel efeknya kita cari lagi di bandetik 05.19 lalu kita tempel efeknya ya kita cari lagi di bandetik 06.24 kita tempel efeknya naik ini Hai nah hasilnya akan menjadi seperti ini Cik kita cek dulu nah kurang lebih seperti Cik ya sekarang kita pergi dulu ke bagian nah di bagian detik geng ini lalu kita masukkan mentahan tangan yang saya sudah sediakan Cik nah mentahan tangannya seperti ini Cik kalau saya kita tambahkan Cia lalu untuk mentahan tangan ini kita perpanjang saya sampai di bandetik 09.17 lalu kita kembali seperti ini lalu kita paskan dulu di bandetik 08.24 kita masukkan foto yang berbeda Cik kita masukkan foto yang berbeda Cia nah seperti ini langsung kita tambahkan lalu kita klik titik di atas kita klik titik di atas kita klik yang fill screen jika sudah untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik nah sampai di bandetik 17.14 cuy kita perpanjang jika sudah kita paskan dulu di band sini kita bagi dua fotonya lalu untuk potongan yang yang ini kalentar di bayar Cik lalu kita klik potongan yang ini kita masuk ke bagian efek kita gilih dia dibawa kita klik sel ini kita kembali lalu kita klik potongan yang ini kita masuk ke bagian efeknya seperti ini Cik nah jika sudah kita kembali saya seperti ini lalu kita masuk ke bagian efek tambahkan kembali kita pergi ke bagian distorsi row up lalu kita pilih yang turbulent display cik lalu kita klik dengan tolak standar nah untuk efek turbulent display kita klik ikon mata supaya proses editingnya tidak ingin like cik lalu kalian taruh dimensi Cia lalu kita klik di bagian upset kita menjadi 64 kekuatan tambahkan keyframe taruh di bagian awal tambahkan lagi frame kita ubah kekuatannya yang menjadi 0 taruh di bagian paling akhir lalu kita masuk ke bagian kerfanya kita buat kerfanya seperti ini Cik nah seperti ini Cik jika sudah kita kembali lalu di bagian evolution kita ubah menjadi 4.0 di bagian lambang kita klik NXC lalu di bagian skalat kita ubah menjadi 2.70 tambahkan keyframe taruh di bagian awal tambahkan lagi frame kita ubah skalatnya menjadi 0.40 Cik eh kita ubah menjadi 0 saja seperti ini taruh di bagian paling akhir kita masuk ke bagian kerfanya kita buat kerfanya yang ini Cik kita buat kerfanya yang ini Cik ya kita kembali lalu di bagian strike untuk X nya kali kita ubah menjadi 0 kita kembali lalu kita masuk ke BN efek kita aktifkan efektor bulan dispeles nah hasilnya akan menjadi seperti ini Cik oh di bagian kekuatannya yang ini kita klik dulu Cik ya kita klik seperti ini lalu untuk Eko kita keluarkan untuk rendahnya seperti ini Cik lalu untuk game frame yang ini kalian terdapat akhir game frame yang ini kalian terdapat nah hasilnya akan mencari seperti ini Cik lalu kita masuk ke BN ke file kita buat profilnya seperti ini nah seperti ini Cik ya kita kembali saya seperti ini kembali kembali lalu kita paskan dulu debes ini kita klik potongan yang ini kita klik tumpukan yang ini kita klik saling satu layar lalu kita klik lagi tumpukannya kita tempel satu layar otomatis dia akan muncul seperti ini Cik lalu untuk yang ini kalian kita taruh main sini Cik ya kita masuk kita klik lalu kita masuk ke BN efek kita buang efeknya seperti ini lalu kita berpanjang saja sampai di main sini Cik nah seperti ini Cik ya kita berpanjang nah jika sudah kita klik Aik kita klik main tantangannya lalu kita masuk ke BN efek transform kita klik main peninjem lalu kita perkecil sedikit Cik nah jika sudah kita masuk ke bagian icon geser lalu kita hilangkan ke bayi sini Cik kalian hilangkan ke bayi sini tambahkan ke from taruh di bagian awal lalu kita pergi ke bagian tengah-tengah sini Cia atau di bandetik 08.16 tambahkan light frame lalu kita geser tangannya ke bagian sini Cik ke sini Cia kalian ikuti Cik Hai nah seperti ini Cia lalu kita paskan di BN sini kita geser tangannya ke bayi sini Cik oh kita geser dulu ke frame yang ini sedikit Cik supaya kelihatan Cia nah seperti ini kalian geser tangannya seperti ini Cia lalu kita masuk ke bayi rota dan rotasi tambahkan ke frame di BN sini sama di bagian detik 08.2 yang ini Cik nah jika sudah di BN sini kita miring ke fotonya nah kira-kira 30 derajat lalu kita masuk ke bagian move transform kita zoom sedikit Cik nah supaya tangannya tidak ngebak Cik nah hasilnya akan menjadi seperti ini nah jika sudah kita masuk ke bayi ekon geser kita masuk ke bayi kerfa kita buat kerfanya seperti ini Cik di bagian rota dan rotasi juga kita buat kerfanya seperti ini nah hasilnya akan menjadi seperti ini Cik jika sudah kita kembali kembali lagi kembali lalu kita klik potongan yang ini kita masuk ke bagian move transform tambahkan keyframe di sini Cia sama di bagian sini lalu kita geser fotonya seperti ini Oh ya guys dibuat sini kita kita kembali dulu lalu kita masuk ke web nife kita buang efek kubin seperti ini kita buang efek kubin sama ombang ambing Cia lalu kita kembali kita masuk ke move transform lalu di bagian sini kita geser fotonya seperti ini Cik oh ya guys untuk efek kurang geraknya juga jangan lupa kalian buang sama paparan gama Cia kalian buang saja Cik lalu kita geser fotonya kira-kira seginilah ya nah kira-kira segini lalu di kalentar di bagian air kita masuk ke bagian rota dan rotasi tambahkan keyframe di bagian tengah sama di bagian sini lalu yang ini kita ges kita miringkan sedikit Cik nah hasilnya akan menjadi seperti ini Cik kita masuk ke bagian kerva kita buat kervanya seperti ini kita kembali lalu kita paskan dulu di bagian detik yang ini Cia yang ini lalu kita klik potongan yang ini kita berpanjang Cik supaya hasilnya terlihat bagus Cia lalu kita paskan dulu di bagian sini kita klik potongan yang ini kita bagi dua seperti ini Cik lalu kita taruh di bagian sini nah hasilnya akan menjadi seperti ini Cik nah seperti ini Cia lalu kita pergi ke bagian sini kita potong-potong potongan yang panjang yang ini sesudah yang tandanya Cik nah jika sudah kita masuk ke bagian efek tambahkan efek lalu kita pergi ke bandestorsi uap kita pilih yang ubin atau tiles lalu kita aktifkan mirror lalu di bagian potong kita menjadi 2000 tambahkan keyframe taruh di bagian awal tambahkan seribu kita masuk ke bagian kerva kita buat kervanya seperti ini nah cuman untuk kerva yang ini kita balikkan kita klik aja konjeng ini kita kembali kembali lagi lalu kita masuk ke benefit tambahkan efek kita pergi ke bagian move transform lalu kita pilih yang ombak ambing atau silat Cia lalu kita klik pengaturan standar nah di bagian sudutnya yang ini kita mau menjadi 270 derajat lalu lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 55.80 di bagian magnitude nya kita mau menjadi 300 300 tambahkan ke frame taruh di bagian awal tambahkan lagi kita mau menunjuknya menjadi nol taruh di bagian paling akhir kita masuk ke bagian kerva kita buat kervanya seperti ini kita kembali kembali lagi lalu kita masuk ke bagian efek tambahkan efek kita pergi ke bagian move transform kita pilih yang ayun atau sing lalu kita pengaturan standar lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi E6.8 E6.77 E6.70 Lalu di bagian sudut satu kita ubah menjadi minus 17 tambahkan ke frame taruh di bagian awal tambahkan lagi kita ubah sudutnya menjadi nol taruh di bagian paling akhir kita pergi ke bagian sudut dua kita ubah menjadi 17 tambahkan ke frame taruh di bagian awal Tambahkan lagi kita buat sudut 2 nya menjadi 0 Taruh di membalik akhir Kita masuk ke bahan kerfah Kita buat kerfah nya seperti ini Untuk di bahan sudut 1 juga Kita buat kerfah nya seperti ini Kita kembali, kembali lagi Lalu kita tambahkan effect lagi yang berada di bagian blur Kita pilih yang brom gerak atau motion blur Lalu kita Untuk tone nya kita pakai 0,50 Kita kembali Lalu kita tambahkan effect lagi yang berada di bahan noran dan cahaya Kita pilih yang peparan atau kamar Lalu Tambahkan keyframe di base ini sama di band awal Di band awal ini kita ubah Spesor nya menjadi 1.00 Taruh di band paling akhir Kita masuk ke bahan kerfah, kita buat kerfah nya seperti ini Nah untuk kerfah nya kita buat yang ini aja Kita kembali Kembali lagi lalu kita masuk ke bahan effect Kita tambahkan effect lagi yang berada di bagian Distorsi rub Lalu kita pilih yang cermin atau mirror Nah untuk effect cermin atau mirror nya Kita non-aktifkan cahaya, kalian klik aja kon mata Lalu kita klik di atas Kita klik di bawah, kita klik salin effect Kita kembali Nah kalian tempel effect nya sampai di bagian potongan terakhir cahaya Kalian tempel aja effect nya Nah jika sudah kalian tempel Sekarang kita klik potongan yang berada di band awal ini Kita klik Lalu kita masuk ke bahan effect Kita aktifkan effect cermin Kita kembali Lalu kita loncati 1 buah potongan Nah kita klik potongan yang ini Kita aktifkan effect cermin nya Nah hasilnya akan menjadi seperti ini Lalu kita masukkan lagi Poto yang mau kita edit Lalu kita klik 2 titik ketiga di atas Kita klik yang film screen Kita kembali Lalu kita klik audionya Kita sesuaikan potongan dengan audionya cahaya Seperti ini Lalu untuk potongan yang ini Kita potong-potong lagi Sesuai dengan tandanya cahaya Lalu kita paskan dimensi ini Kita tempel aja effect yang tadi cahaya Kita tempel effect nya Nah jika sudah kalian tempel Sekarang kita pergi dulu ke bahan sini Lalu kita loncati 1 buah tanda Atau dimensi yang ini Kita klik potongan nya Lalu kita aktifkan cermin nya cuy ya Kita loncati 1 buah tanda Kita klik potongan nya Lalu kita aktifkan effect cermin Di bahan potongan yang paling ngeri juga Kita aktifkan effect cermin Nah untuk jerik-jerik nya sudah kilar cuy ya Nah kita cek dulu mulai dari awal cuy Nah untuk jerik-jerik nya kurang lebih seperti itu ya Nah kalian simpan aja dengan cara kalian klik azekon yang ini Lalu kalian klik yang export Oke guys tutorialnya cukup sampai sini aja Saya harap kalian paham dengan tutorial ini Jika kalian suka video ini silahkan like comment dan subscribe Supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya Jika videonya bermanfaat buat kalian silahkan share yang ke teman-teman kalian Saya Habibusin pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye bye